Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat semua Hari ini saya sedang berada di kawasan Dempot Daerah Kalungguhan Desa Tamaksari Dan rencananya saya akan Pergi ke sawah Akan memanen Memanen padi saya Yang tampak sudah Mulai menguning Dan sama Padi-padi di sawah yang lain pun Sudah tampak Kuning Dan sekarang mari kita Menuju ke Lokasi sawah punya saya Yang berada Di bawah sana Dan inilah padinya Alhamdulillah sudah matang sempurna ini Itu sudah Sudah ada Abah Sama BSI Wah Wah Sih Yuk parenakan bahan ini Oh Tidak muncul sama yang kemarin Ini sudah muncul Yang mau dipanen sekarang Dan yang keatasnya itu Saya nanam mapan Jadi Jadi mapan Belum waktunya panen Masih hijau Dan disini kita bisa membedakan Seperti yang di video saya terdahulu bahwa Padi mapan Lebih cepat panen Dibanding Eh kebalik Padi Tidak muncul Lebih cepat panen Dibanding Padi mapan Dan ini siapa dia bu Lagi ngarit Istri saya Sudah dapat Sudah dia Kita lihat dulu yang mapan Sini Kita lihat dulu yang mapan Sini Nah Jadi kalau mapan ini masih hijau Perbedaannya Perbedaannya Kalau ini Tidak muncul Sudah mateng Alhamdulillah Untuk mapan juga Ini Buah sangat bagus Dari Dua Benih Ini Anakannya Mencapai 70 pohon Alhamdulillah 7 pohon 75 pohon Dari benih Dua Pohon aja Ini Punya Paku Paku Makarsari Kena Hama warang Padinya Nampak Kosong Sampai Naik Sampai Biru Setelah Atau Punya Mamang Surua Pertama Imbas Tinggi 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 melambat ke sana itu di atas padi saya yang sudah di arit dan itu sahunya nampak dari sini sangat cantik pemandangan di sini sebelum kerja kita sarapan dulu seadanya ini sudah lodeh ikan asin sambal kasihan saya akan lalap lalapnya caya-caya adun katuk adun katuk adun campur adun campur kalau saya ngopi dulu ngopi dahulu kopinya khusus ngopi parsec toplus sama ini ada wajib 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 sililin ada juga ini sepancau gua di kiri disini sis menyusah kiri yang sesuai setelah sisi di ini buat ngegebuk nanti disini tempatnya jadi padinya kita angkut kesini dan digebuk disini ini bareng-bareng itu alat gebuknya namanya sarong itu yang dibuat abah tuh sarong ini udah terlalu matang harus pelan-pelan inilah padi sido muncul nah cuman kalau sido muncul kena angin rebah karena pohonnya tinggi dan buahnya ini bagus jadi berat kena angin itu yang atas memapan yang memapan itu nanti dipanennya belakangan karena umurnya lebih lama mencapai 25 hari bedanya sama yang sudah muncul ini cuman ini sudah muncul udah kematangan tadinya udah selalu matang panennya saatnya ngopi jadi ngopi dong ngopi dong dong ngopi dong asyum mantap ngopi lagi ngopi 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 segala surawon yang t ini ada sebagian yang tidak ditanami padi karena kemarin habis langsung jadi tanahnya belum padat maka nadi tanami kalau Widya dulu karena ini longsor hanya 3 petak ini daripada anggur ditanamin apa aja ya sekiranya bermanfaat ini ada kacang tanah ada ubi yang penting bisa bermanfaat aja dan nanti selah dua kali tiga kali penyelangan kalau Widya mungkin bisa ditanamin tadi lagi Hai ada bikin laporan bikin kaki hai 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 ya Alhamdulillah ini sudah selesai tadi ya bagus ini sudah muncul Alhamdulillah sudah kelar dan tinggal bagian lagi sebelah atas itu bagian mapan beda usianya lebih lama lah padi makan yang belum saya panen nah ya mapan lebih lama dari tidak muncul Alhamdulillah untuk makan juga ini buah sangat bagus dari dua benih ini ini anakannya mencapai 70 pohon Alhamdulillah 7 pohon 75 pohon dari benih 2 pohon aja dan untuk hari ini sampai disini dulu perjumpaan kita di lain waktu dan lain kesempatan kita berjumpa kembali mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati